Intro Kita memang pantas melihat siapa diri kita sebenarnya Bukankah kita pada saat dilahirkan hanyalah makhluk kecil yang sangat lemah dan tidak berdaya Tidak memiliki selek kain pun untuk menutupi aurat kita Kulit kita masih merah dan sangat lembut Dan sangat tidak masuk akal jika kita sekarang sudah tumbuh besar dan dewasa Kemudian banyak menuntut dan seringkali putus asa atas rezeki yang diterima Untuk mencapai derajat jawakal dan tidak gampang putus asa Kita patut melihat siapa diri kita Diri kita yang masih sangat lemah dan tidak berdaya saat masih baik Tapi Allah SWT dengan kebesarannya memberikan kita rezeki hingga akhirnya kita terlindungi Sahabat-sahabatku saudara saudari kaum muslimat dan muslimat rahimahkumullah Langkah-langkah untuk menuju tawakal yang keempat adalah Jangan terlalu memaksakan rezeki untuk segera timah Rasulullah SAW bersabda Anjabirin kala Kala Rasulullah SAW Hadis riwayat Al-Hakim Terijabirin berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya setiap kalian tidak akan mati hingga hati setiap rezeki Maka janganlah kalian berburu Seolah-olah hendak mempercepat Rezeki Dan bertawakallah kalian semua pada Allah SWT Dan perbaikilah cara kalian menjadi rezeki Tidak membuat hati lupa pada Allah SWT Ambillah yang halal Dan tinggalkan yang haram Kita hidup di dunia ini sudah mendapatkan jatah rezekinya masing-masing Sekuat apapun dan sebesar apapun modal yang kita keluarkan Rezeki kita tidak akan bertambah dari jatahnya yang sudah ditentukan Pada harinya ia akan datang Maka jangan memaksakan rezeki ini Untuk datang seketika saat kita butuhkan Sebaiknya kita berusaha semampu mungkin dan menerima hasilnya Berapapun itu Tapi dengan mengetahui bahwa jatah rezeki kita sudah ada Tidak bolehlah rezeki yang menunggu tanpa berusaha sedikit Sebagaimana yang sudah dibahas Hal itu menyalai aturan tawakal kita kepada Allah SWT Jadi Kunci tawakal atas rezeki Menurut hadis yang baru saja kita sampaikan Adalah Sabar sambil berusaha Tidak memaksakan rezeki datang lebih cepat dan lebih banyak Kemudian Dalam mencarinya Sebaiknya kita lakukan dengan cara yang baik Cara yang baik adalah Dengan tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah SWT Seperti Jika waktu solat telah tiba Maka kerjakanlah solat Dan yang lebih penting lagi Hendaklah Memilih rezeki yang halal Dan meninggalkan yang haram Ini merupakan contoh tawakal secara eksplisif dan lengkap Mulai Dari amalan hati Hingga fisik Semoga berumfaat Dan kita Dijadikan Allah SWT Memiliki hati Yang bertawakal pada Allah SWT Setelah memaksimalkan usaha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh